bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi di channel Bang Wotoy mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada sehat dan berbahagia selalu ya di kesempatan kali ini Oke di video selanjutnya nih lagi-lagi saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua di firmware 262 ternyata ada aplikasi yang terbaru teman-teman dan tentunya pembaruan aplikasi ini teman-teman enggak perlu upgrade ya jadi nggak perlu meningkatkan ke versi di atasnya ya karena memang belum rilis untuk versi yang 2.6 tiganya jadi ini adalah aplikasi yang terbaru yang baru saya lihat pada malam hari ini dan ikutlah sambil buka-buka ya tentunya disimak terus videonya apakah aplikasi yang terbaru di firmware 2.6.2 juga disimak terus videonya jangan lupa di like comment dan subscribe untuk Bang Oto channel ya teman-teman ini mungkin sudah tidak kasih lagi ya bagi teman-teman tampilan menu ini ini merupakan menu daripada tampilan metrik Apple HD metrik warna merah yang sudah versi 2.6.2 dan di video ini saya akan memberikan informasi bahwa ada aplikasi yang terbaru daripada ikon-ikon yang ada di sini teman-teman ini sebenarnya kalau saya pikir-pikir ini STB TV digital atau STB TV Android sih sebenarnya ini aplikasinya banyak banget ya teman-teman untuk di versi 2.6.2 ini jadi memang kita sebagai pengguna dari metrik itu sepertinya sedang dimanjakan nih ya jadi dari berbagai macam aplikasi yang ada di sini bisa kita nikmati Oke langsung saja saya akan menunjukkan aplikasinya itu apa ya tentunya di sini kan ada yang namanya applet nih teman-teman jadi applet ini adalah kumpulan daripada berbagai macam aplikasi-aplikasi STB yang memang dari pabrikannya itu diadakan secara online teman-teman jadi diadakan secara online ya aplikasi yang terkumpul di applet ini maka saya akan buka Oke apa saja pembaharuan yang ada di Pimware 262 ini melalui applet teman-teman yang pertama adalah YouTube music ya ini adalah satu aplikasi pembaharuan yang ada di applet ini dan ini adalah aplikasi streaming dari YouTube untuk mendengarkan musik ya teman-teman kemudian yang terbaru ini teman-teman adalah IC luar biasa banget ya kalau dari yang lainnya ya seperti YouTube YouTube Kids WTP TikTok video kemudian Vio Dailymotion Pimio ini sudah lama tetapi yang terbaru ini adalah ada dua teman-teman apakah aplikasi ini bisa dijalankan atau enggak ya makanya ini saya akan buka sebentar karena saya buka nah ini teman-teman jadi memang untuk thumbnailnya sudah keluar ya sudah ada di sini jadi kita bisa menikmati YouTube music yang diberikan melalui applet ini teman-teman selanjutnya saya akan coba yang terbaru kedua yaitu aplikasi IC Hai nah ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk menonton film seperti halnya WTP teman-teman di sini ini juga sudah tampil thumbnailnya ya Nah coba akan saya putar hai 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 Oke teman-teman ternyata bisa diputar ya jadi ini adalah aplikasi terbaru di firmware metric 262 dan tentunya ini aplikasi secara online teman-teman jadi memang ada dengan sendirinya ya tergantung daripada pihak penyedia jadi itulah informasi terbaru dari saya mengenai aplikasi terbaru di versi 262 yaitu YouTube music dan IC ya tentunya teman-teman bisa menambah koleksi lengkap untuk aplikasi di STB ya ini cukup luar biasa sekali teman-teman jadi kita bisa banyak eksplorasi untuk aplikasi streaming online ya terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir jangan lupa di like comment dan subscribe untuk channel Bang Otoy sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih